Pertandingan hidup dan mati antara Australia U17 kontra Indonesia U17 berjalan cukup unik, berita ini terbit di saat pertandingan masih berjalan, namun media Indonesia bahkan media Australia memprediksi pertandingan akan berakhir imbang 0-0, bahkan kedua pelatih antara pelatih Australia dan pelatih Indonesia sudah menginstruksikan agar cukup menunggu saja, begitu pun dengan pelatih Australia, pelatih Australia juga menginstruksikan para pemainnya agar tidak menyerang, cukup menjalankan bola tanpa harus menyerang. Kedua tim lebih memilih berhati-hati, bahkan sejak babak kedua dimulai, kedua tim sudah bermain dengan cara kucing-kucingan hingga pertandingan selesai, hingga berita ini terbit, pertandingan belum usai, namun sejumlah berita di Asia mengatakan, pertandingan Indonesia kontra Australia sudah berakhir dengan skor 0-0, dengan hasil imbang tersebut, besar kemungkinan kedua tim langsung lolos ke Piala Asia 2025. Untuk sekedar diketahui, pertandingan antara Indonesia kontra Australia U17, menjadi berita trending di Asia, sebab pertandingan tersebut terbilang unik, kedua tim sama-sama takut untuk menyerang hingga pertandingan selesai, kedua tim hanya saling menunggu. Tinggal menunggu beberapa hari lagi, Indonesia harus menghadapi dua raksasa Asia yang juga harus meraih poin dari dua raksasa Asia tersebut, sedangkan di pertandingan lain, beberapa negara akan saling bersaing memperebutkan posisi 2, 3 dan 4. Akankah timnas Indonesia mampu minimal meraih 4 poin dari Jepang dan Arab Saudi, untuk tetap menjaga peluang Indonesia menuju Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, yang juga sudah dinantikan masyarakat Indonesia, bagaimana menurut Anda, akankah target PSSI pada Sintayong meraih 4 poin di dua laga besar tersebut? Silahkan beri prediksi Anda. Media besar Inggris yang berbasis di Amerika, yakni ESPAN, menyorot peluang timnas Indonesia yang masih terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika itu terjadi, tentu hal tersebut akan menjadi berita yang bakal trending di seluruh dunia. Mengingat penggila bola di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, dengan 79% dari seluruh penduduk Indonesia, merupakan pecinta sepak bola timnas Indonesia. Artinya, dari 280 juta penduduk Indonesia, lebih dari 200 juta orang di Indonesia, mendukung penuh timnas kebanggaannya maju ke Piala Dunia, bagi sejumlah negara maju dengan populasi yang rendah. Tentu itu sesuatu hal yang luar biasa. Jika itu terjadi tentu berita lolosnya Indonesia ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya akan menjadi pembahasan berita dunia yang spektakuler. Media Amerika ESPAN memang sudah lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Apalagi sejak banyaknya pemain keturunan yang ikut bergabung membelas kuat Garuda di ajang internasional. Dari media ESPAN yang berbasis di Amerika tersebut, diteruskan oleh sejumlah media Eropa lainnya. Yang mana Amerika sendiri, merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia edisi 2026 kali ini. Itulah kutipan dari media besar Amerika, ESPAN. Jika kita merujuk dengan apa yang dikutip dari media Amerika tersebut, memang benar adanya, selain penduduk Indonesia yang mendominasi pecinta sepak bola dunia. Selain dari itu, walau Indonesia harus ditahan imbang oleh Bahrain Lali harus tumbang oleh China, namun peluang Indonesia menembus Piala Dunia masih terbuka lebar. Agar peluang Indonesia lebih realistis terwujud, baru-baru ini, PSSI sudah melakukan evaluasi bersama Sintayong jelang menghadapi laga berat, melawan Jepang yang akan berlangsung pada tanggal 15 November selang 4 hari kemudian, skuad Garuda kembali akan menjamu Arab Saudi pada tanggal 19 November. Saat mengadakan evaluasi, melalui anggota EXCO area PSSI berharap, agar jangan dulu berpecah belah, untuk saat ini, kita harus dukung Sintayong. Jangan dulu menarasikan agar Sintayong out, jika sampai pelatih merasa stres, nanti yang rugi kita sendiri. Untuk saat ini, kita dukung tim Nas dan Sintayong, kita lihat perkembangan kepelatihan STY berikutnya setelah melawan Jepang dan Arab Saudi. Anggota EXCO area Sinulingga, target PSSI untuk Sintayong semakin berat, sebab blundernya saat menghadapi dua tim ik seharusnya bisa dimaksimalkan. Dan kini, target PSSI pada Sintayong harus bisa terwujud jika ingin tetap menjaga peluang langkah tim Nas Indonesia menembus piala dunia. Target dari dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi, PSSI menargerkap pada Sintayong minimal meraih 4 poin, saat menghadapi Jepang Sintayong minimal harus meraih 1 poin, lebih baik lagi jika Indonesia mampu menumbangkan King of Asia Jepang. Lalu target berikutnya, Indonesia wajib meraih kemenangan saat menjamu Arab Saudi di gelora Bung Karno, yang mana target PSSI tersebut juga menjadi target lawan, pernyataan Jepang dan Arab Saudi bertekad akan meraih poin penuh di GBK. Demi Tuhan hak nih saya ngomong, jiwa nasionalis semuanya itu, mohon maaf nih, bukan kaleng-kaleng lah kalau dia. Demi Tuhan ini, mungkin mohon maaf nih kalau dibelah dadanya gitu mungkin merah putih dia itu. Kita kalah semua. Coba dibuktikan sama dia loh, saya gak ini loh, kenapa? Saya itu kalau ada apa-apa, saya selalu ngomong sama Jepang itu. Dan dia itu, kalau diajak ngomong, bagaimana supaya tim ini kompak. Ini dia bicaranya, ini begini mas, ini begini mas, ini begini mas. Oke mas, kalau sekarang ini situasi kurang bagus, nanti kita perbaiki caranya begini mas. Saya aja, nanya suka dia, bagaimana caranya supaya ini bisa kompak. Leader banget dong katanya. Saya banyak belajar sama dia. Belajar untuk membuat tim ini benar-benar, timnas ini, senior ini, benar-benar, kemistirnya cepat, nyatu, dan itu yang jadi tujuannya dia. Dari pernyataan J.I.Z pada semua rekan dan ofisial timnas Indonesia, ia mengatakan, ini sesuatu yang tidak mudah namun bukan berarti tidak mungkin. Ia mengatakan, saya yakin dan saya harap kita satu pendapat. Asalkan kita mau dan serius, maka kita akan menuju pentas dunia. Ini kesempatan emas untuk membuktikan pada dunia dengan kualitas serta kesulitan tim kita. Kita akan bawa bendera merah putih menuju piala dunia. Itulah ungkapan J.I.Z pada manajer timnas Indonesia Sumarji saat di ruang ganti. Dengan pernyataan itu juga, membuat Sumarji terharu dan semakin yakin bahwa kita bisa lolos ke piala dunia dengan sisa 6 laga ini. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel Y.T.Ril ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye Y.T.Ril Bye Y.T.Ril